Intro Tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang Kita tahu dari hasil sidang kemarin muncul kesaksian bahwa dana yang diperoleh oleh Jarowaci Kemudian digunakan untuk salah satunya untuk melakukan atau bermain golf setiap kamis Dengan Presiden Susilo Bambang Gido Yono Presiden ke-6 Ini merupakan salah satu kesaksian yang memang perlu dibuktikan lagi kebenarannya Namun dari satu modus tersebut terlihat juga ada berbagai cara yang dilakukan Kemudian juga hasil uang tersebut digunakan untuk berbagai macam kepentingan pribadi maupun kelompok Dan inilah yang akan kita bahas pagi ini bersama dengan Igu Yenti Namun sebelum kita bahas lebih lanjut pemirsa Saya akan hadirkan informasi pengantar berikut ini untuk Anda Jadi saya mohon Pak Presiden Jokowi Bapak mengenal saya dengan baik Saya merasa diperlakuan tidak adil Pak Wapres, Pak JK, 5 tahun saya dibawa Bapak Pak SBY juga, Pak Presiden Presiden ke-6 Jadi saya sekarang diperlakuan seperti ini Mohon dibantu Bapak Saya tidak tahu apa yang saya mesti lakukan Tapi saya merasa ini ketidakadilan Itulah penggalan permintaan tolong Mantan Menteri SDM Jero Wajik Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 5 Mei 2015 lalu Mungkin Jero merasa perlu meminta tolong Karena kasus yang membelitnya tergolong berat Dari sidang untuk terdakwa mantan Sekjani SDM Wariono Karno Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Senin 1 Juni lalu Terungkap kemana saja aliran dana korupsi Jero Wajik Kepala Bidang Pemindah Tanganan Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Pemilik Negara Kementerian SDM Sri Utami Mengungkapkan uang yang diperoleh secara tidak sah Dipakai untuk biaya operasional SDM yang tidak dibiayai APBN Termasuk diantaranya untuk bermain golf Bahkan Sri Utami yang tampil sebagai saksi Mengiakan saat Hakim Ketua Arta Teresia Membacakan berita acara pemeriksaannya Dimana disebutkan Jero Wajik main golf Setiap Kamis pagi pukul 5 pagi Di lapangan golf Halim bersama Susilo Bambang Yudhoyono Uang diserahkan kepada Dewi Hardono Pejabat pembuat komitmen Kementerian SDM Dan kemudian diserahkan lagi kepada Ajudan Menteri Jero Wajik Main golf adalah salah satunya Karena ditengarai dana ilegal itu juga digunakan Untuk kegiatan operasional Kementerian SDM Yang tidak dibiayai oleh APBN Utamanya untuk kegiatan pencitraan Jero Wajik Dalam tindak pidana korupsi Pelacakan aliran dana merupakan bagian penting Untuk membuktikan kasus tersebut Terbacanya aliran dana yang disertai bukti jelas Menjadikan luas bagi hakim Untuk menjatuhkan ponis Baik pemerintah saya akan mulai perbincangan Tapi saya ingin sapa dulu Narasumber yang sudah bergabung Melalui line telpon Ada Bang Ruhut Sitompul Dari Partai Demokrat Selamat pagi Bang Ruhut Selamat pagi Selamat pagi Bang Ruhut Nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Disebut dalam sidang Bagaimana komentar Anda Sebagai kader demokrat Bang Ruhut Ya Komentar saya Sebagai juru bicara Partai Demokrat Jujur saja Saya heran ya Kenapa Sitna 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 Tidak Henti-hentinya kepada Presiden kita Bapak SBI Dimana beliau Kita tahu sudah dua periode Menjadi Presiden Ya Dan beliau Menunjukkan Semua apa yang beliau lakukan Dengan Hal-hal yang positif Bahkan harus kita teladani Jadi saya ingin menanggapi Pertanyaan ini Yang saya heran Baik itu di dalam BAP Maupun Hakim yang menanyakan Ya Apa masuk di akal itu Ya Dia Presiden loh Ya Masa kan Dia minta ditraktir Dengan orang yang dia jadikan Pembantunya Itu gak ada Saya sebagai juru bicara Tegas saya katakan Apabila Para pejabat Dalam hal ini Presiden Bermain golf Beliau sendiri yang bayar Dan Bersama kawan-kawan Kalau mereka bareng Itu patungan Tegas saya katakan Itu patungan Tapi sebenarnya Kalau saya seorang hakim Maunya hakim ini juga Ini masuk di akal gak ini Ini namanya Orang-orang yang terkait korupsi Ini kan kita sudah tahu Mereka ini sudah semua Salah kapra Dia kira Kalau sudah ada dua alat bukti Dia terbukti Korupsi Mengaitkan Apalagi nama Presiden Dia bisa akan lolos Ini ngacohnya orang semua Ini ibarat orang masuk jurang Orang masuk jurang itu Supaya gak sampai ke dasar jurang Ada ranting Ada kayu Ada apa yang dia bisa pegang Dia pegang Biar dia bisa nyangkut Bang Ruhut Kalau kita tahu juga Mungkin Bermain golf Itu memang reguler Pak SBY Pak Presiden SBY Dengan Jero Wacik Itu reguler pak Ya itulah yang makin ngacoh Beliau siapanya Ngajak main golf Atau beliau main golf Itu bisa dengan siapa saja Dan biasanya patungan Tekan saya katakan Patungan Baik Bang Ruhut Tapi kemudian ada juga Pernyataan dari Jero Wacik Meminta tolong kepada Presiden Kita Tahu dengan Dengan Sering bermain golf bersama Artinya relasi pribadi Antara keduanya cukup dekat Begitu? Yang saya mau tanya Ini Bagus banget nih pertanyaan Tadi kan saya nonton Metro Kebanggaan kita Dia minta tolong Bukan hanya dengan Pak SBY Dengan Pak Jokowi Dengan siapapun Kalau perlu dengan Ruhut Si Tumpul Dia minta tolong Tapi kenapa Hanya Pak SBY nya Yang difokus Gak baik dong Kan itu Ya Tadi itu saya dengar Barusan Metro TV Pak Jokowi Tolong saya Tahu siapa saya Tapi Yang dipojokkan Pak SBY Jangan gitu lah Ya Saya mohon Tapi Kalau Metro TV Saya sangat hormati Tapi Hakim itu Saya kecewa dengan pertanyaan Gitu-gitu Apa masuk di akal Menjadi pembantu saja Ya Presiden yang ngangkat Kok dia yang raktir Dan situ aja Jadi logika berpikir Hakim-hakim ini Juga harus diluruskan Oke Api itu ada penonton Baik 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 ya Tentunya kita juga akan melihat Persidangan selanjutnya Bagaimana prosesnya Bang Ruhut Ditahan dulu Sebelum saya ke Bu Yenti Mohon maaf Saya ingin ke Tama Es Langkun Dari ICW Selamat pagi Mas Tama Selamat pagi Dari ICW sendiri Adakah temuan-temuan Yang mengarahkan Ke modus seperti ini Sejauh ini kan Yang kita lihat Ini perkara yang Memang betul-betul Murdi tangannya oleh KPK Jadi kita sendiri juga tidak tahu Dari mana informasi Sehingga kasus ini berkembang Tapi Ini kan sudah menjadi Jadi sepublik Yang kemudian juga Sudah kelihatan Di jumlah fakta-fakta Persidangan Nah tentu Kalau fokusnya Pada aliran dana Ini kan Sudah menjadi trend juga Dan kebiasaan Di KPK Pasti yang ada penelusuran Ya walaupun memang Beberapa perkembangan Kas-kas terakhir KPK Punya kebiasaan baru Dia memecah Biasanya Kasus korupsinya jalan Kemudian Tindak penyusunan Penyusunan Di pisah Prosesnya Ini kita yang memang Masih Apa ya Menjadi Hal baru Tapi kembali Kepada kasus Tentu Ini kan Belum sampai Di tahap Pembuktian Apalagi Menjadi putusan hakim Dan juga Belum dikutip Sebagai fakta Persidangan Yang kemudian Menjadi dasar pertimbangan Bagi hakim Ini artinya Sejauh Tapi kalau kemudian Yang menjadi pertanyaan Kemana sih Sebetulnya Uangnya Dan kemudian Bebannya apa sih Terhadap Para-para pihak Menerima tersebut Jika Uang tersebut Hasil kejahatan Itu sudah sangat jelas Kali Bahwa Pertama Secara pidana Dia bisa diproses Dan kemudian Kita harus ingat Dalam undang-undang Tidak-undang 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 Itu tidak hanya Bicara Orang Tapi juga Korporasi Nah jadi ketika Ada uang yang masuk Korporasi Masuk ke orang Ini juga bisa jadi Pihak yang diproses Jadi memang Akan disana Arahnya Oke Baik Mas Tama Saya ingin ke Ibu Yenti Ibu Yenti Kalau Ibu melihat Apa yang terjadi Dalam persidangan itu Memang belum jadi Fakta persidangan Ini baru kesaksian Yang terungkap saja Begitu Anda melihat Aliran dana Arahnya kemana ini Ya gini ya Selalu terulang ya Kalau KPK Ada beberapa KPK memang Menjadikan satu Dakwaan antara Korupsi dan Menjujian uang Tapi lebih banyak Dipisah Dan itu Saya berharap ya KPK membaca Pasal 75 Undang-undang TPPU Secara logika Kalau korupsi ini Sudah terjadi Beberapa tahun yang lalu Gitu ya Dan kemudian Baru terungkap Sudah pastilah Itu pasti ada Pencucian uangnya Pasti Karena apa Uang hasil korupsi itu Tidak mungkin diam Kan mesti bergerak Nah tugasnya adalah Kemana sih sebetulnya Pergerakan uang Menggunakan undang-undang Korupsi saja Penyidik itu akan mencari Sebetulnya uang korupsi itu Dimana Karena kita ada Pasal 18 juga ya Untuk uang pengganti Dan sebagainya Jadi Harusnya bersamaan Ketika Seseorang Ketika ada Pengembangan Satu kasus korupsi Yang sangat tidak mungkin Itu sendiri Itu pasti beberapa orang Nah kemudian Disana kita konstruksikan Suatu perbuatannya Secara kronologis Uang itu kemana Ketika ada pemikiran Uang itu Apakah uang itu Bahkan Hanya ditransforkan Ke rekeningnya Dia sendiri pun Itu sudah terjadi Pencucian uang Sehingga Seharusnya Sejak awal KPK itu sudah siap Dengan pencucian uang Bahkan di dalam Sangkaannya Sehingga Sangkaan itu langsung Korupsi dan pencucian uang Karena orang yang korupsi itu Tidak mungkin Uangnya tidak kemana-mana Untuk apapun Digunakan untuk apapun Nah sejak awal Harus ada Pasal 75 Undang-undang pencucian uang Dikatakan begini Bahwa Dalam hal penyidik Menemukan Penyidik tindak pidana asal Dan hal ini adalah Korupsi Kemudian Dia menemukan Aliran dana kemana Berarti dia menemukan Adanya juga Sangkaan pencucian uang Maka Disangkakan bersama-sama Kemudian nanti Didakwakan bersama-sama Ini yang Yang ber Apa ya Yang Kadang saya katakan Kadangkala Seperti Waude Nur Hayati Langsung ada pencucian uangnya Kemudian Beberapa Ada pencucian uangnya Tapi yang belakangan Kadang dibisah Dengan alasan Fokus dulu Kepada korupsi Justru Kalau mau fokus Mengungkapkan korupsi Itu sejak awal Gunakan pencucian uang Ini yang harus kita dorong Saya katakan gini Kenapa Karena pencucian uang itu Bukan hanya Diterapkan oleh KPK Diterapkan juga oleh Kepolisian Sebagai penyidik Meskipun kadang juga Kejatan asalnya Bukan korupsi Polisi itu selalu Sejak awal Sudah dua Jalan Dan itu selalu Termasuk Korupsi yang ditangani Berkaitan dengan Korupsi agak Askrindo ya Itu besar Itu hampir Setengah triliun Itu sembilan Sembilannya Tersangka sudah langsung Dengan pencucian uangnya Hanya memang kurang dipublish ya Tapi itu adalah Keberhasilan Kepolisian pada waktu Dua-tiga tahun yang lalu Dia langsung Tersangkanya itu Korupsi dan pencucian uang Karena apa? Karena penyidik Begitu menyidik seseorang Sebagai tersangka ini Dia langsung mencari Aliran dananya kemana So Maka Disitu sudah jelas Bahwa Yang bersangkutan Langsung kena sangkaan Korupsi dan pencucian uang Dan memang Filosofinya Pada waktu Kriminalisasi Perbuatan Tindak pidana pencucian uang Adalah digunakan Sejak Sejak dini Ketika ada Sejak awal Sejak awal ketika ada Dugaan korupsi Kemudian ada dugaan Sangkaan bahwa Uang digunakan Sudah langsung Jangan dipisahkan Kalau digunakan Kenapa? Kan Undang-undang pencucian uang ini Kan maksudnya Untuk mendamini korupsi Undang-undang korupsi Maksudnya agar Ketika kita menegakkan hukum Bukan saja Kita nanti berharap Orang itu dipenjara Karena korupsi Dan kemudian Bayar uang pengganti Yang kemungkinan Tidak dibayarkan Karena dia pasang Badan Di pidana saja Kalau pakai pencucian uang Tidak ada pilihan lain Kita cari sendiri Uangnya di mana Nah Jadi Adanya undang-undang pencucian uang Itu justru Melengkapi Kelemahan-kelemahan Penggunaan undang-undang korupsi Dan ini juga bisa Mempermudah Untuk mengetahui Ini alirannya kemana Siapa saja yang berkait Karena korupsi Bukan hanya satu orang Tapi juga biasanya Ini berjamaah Begitu ya Ada beberapa orang yang berkait Korupsinya Berjamaah Bersama-sama Berjamaah itu yang baik-baik Bersama-sama Korupsinya juga bersama-sama Pencucian uangnya juga Kemungkinan bersama-sama Jadi Untuk Kalau kita kan Asas hukum kita adalah Cepat, sederhana Dan berbiaya murah Kalau dipisahkan Jadi tidak cepat Tidak murah Dan jadi rumit Dan kemungkinan Uang hasil korupsi Semakin sulit Jadi pencucian uangnya Akan terhambat nanti malah Baik Oke kita akan bahas lagi Nanti saya juga akan bertanya Ke Bang Ruhut Lalu bagaimana Adakah langkah-langkah Yang akan dilakukan Bang Ruhut Terkait dengan disebutnya Nama Presiden Kenam Susilo Bambang Yudhoyono Dalam persidangan ini Kita akan bahas Setelah jadah berikut ini Pemirsa tetaplah bersama kami Bincang Pagi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya